Sering berbagi link dan tugas setiap hari, tetapi linknya sangat panjang dan susah diingat? Mau pakai penyedia penyingkat URL tetapi berbayar? Nah, begini solusinya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyingkat URL yang biasanya sangat panjang, secara khusus URL yang kita dapatkan dari Google Form. Cukup panjang dan susah diingat. Padahal mungkin kita seringkali harus berbagi link, maupun link absen, link tugas, materi, dan sebagainya. Nah, saya akan memberikan caranya memakai penyedia link URL yang gratis dan bisa diganti sesuai dengan kemauan kita. Kode belakangnya itu. Kebanyakan di dalam website penyingkat URL, kita hanya bisa mempersingkat untuk link yang akan kita bagikan. Tetapi tidak bisa merubah setiap URL yang ada. Kita kalau mau mengubah, maka yang terjadi adalah kita harus melakukan upgrade. Biasanya kita diminta untuk mengupgrade account kita yang awalnya free menjadi berbayar, bisa berbulan atau bertahun. Barulah kita bisa mengubah custom URL sesuai yang kita mau. Tapi sebenarnya ada penyedia URL gratis yang dapat kita gunakan dan juga kita dapat merubah sesuai dengan apa yang kita mau. Gini caranya. Caranya adalah, mari kita akses yaitu namanya gg.gg. Kita hanya mengetikkan gg.gg. Ini aja ya. Maka akan muncul seperti ini. URL software ini kita dapat gunakan dengan cara kita bisa mendaftar dan daftarnya pun gratis. Kita ketikkan email kita. Kita berikan password. Jadi contohnya seperti ini. Saya sudah daftar. Setelah saya mendaftar dan login di website ini, Maka saya bisa langsung meng-copy paste link yang saya punya. Lalu kita bisa meng-customize link yang kita punya ini dengan tulisan misalnya tugas matematika SD 6. Lalu kita shorten URL ini ya. Nah, maka akan muncul link yang kita punya ini. Kita coba untuk buka link yang saya punya ini ya. Dan langsung bisa mereka isi. Jadi kita tinggal share link yang sudah jadi ini ya. Di dalam website gg.gg ini. Dan semuanya gratis. Saya sudah mendaftar beberapa link saya dan cukup banyak ya. Nah, ini bisa saya gunakan. Dan juga teman-teman bisa gunakan untuk meng-customize link yang teman-teman punya. Dan cukup memudahkan dibandingkan kita men-sharingkan link yang cukup panjang seperti tadi. Nah, melalui tutorial ini semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua dapat menolong untuk mempermudah tugas-tugas yang teman-teman lakukan. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Dadah semuanya.